Kapan datangnya Laylatul Gadar? Pertama Laylatul Gadar itu sengaja disembunyikan oleh Allah SWT dan banyak hal disembunyikan sama Allah agar supaya kita berusaha mencarinya. Banyak hal-hal besar disembunyikan sama Allah. Waktu doa mustajab sengaja Allah sembunyikan di hari Jumat supaya kita banyak beribadah di hari Jumat. Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling besar disembunyikan di antara nama-nama Allah yang lain yang banyak. Begitu di antara nama Allah ada satu ismullah al-A'zam supaya kita menyebut semua asma Allah tersebut. Begitu juga, apa lagi? Ridha Allah disembunyikan di dalam ketoatannya. Kira-kira sebab amal soleh yang mana kita dapat ridha Allah cari sebanyak-banyaknya amal soleh karena kita gak tahu di lempangan yang mana. Dan murka Allah juga disembunyikan di dalam kemaksiatannya begitu, sama. Termasuk Laylatul Gadar Termasuk wali Allah Allah sembunyikan di antara hamba-hambanya supaya kita husnuddol sama semua hamba Allah termasuk Laylatul Gadar kata Imam Ali dan Abidin itu Allah sembunyikan hal-hal itu dibalik hal itu supaya kita berusaha mencari yang lain supaya kita ibadah di malam-malam Ramadan yang lain jadi gak bisa dipastikan kapan datangnya Laylatul Gadar pasti malam satu, malam dua, malam tiga, malam gak bisa supaya kita isi sepanjang malam itu supaya kita mencarinya di sepanjang malam Laylatul Gadar itu bisa terjadi di awal malam atau hanya di sepuluh hari terakhir kata ulama Laylatul Gadar itu bisa terjadi dari mulai malam pertama bisa malam kedua bisa malam apapun bisa malam apapun tapi jumhur ulama mengatakan hanya di bulan Ramadan walaupun ada pendapat di luar Ramadan bisa cuma itu pendapat gak banyak itu satu beberapa ulama kecil jumhur malam mengatakan hanya di bulan Ramadan dan mereka semua sepakat bisa terjadi di malam keberapapun baik pertengahan pertama pertengahan kedua ataupun pertengahan terakhir hanya saja yang paling sering terjadi kata Imam Haddad adalah di sepuluh hari terakhir tapi bisa saja di sepuluh hari pertama sepuluh hari kedua bisa saja seperti malam tujuh belas Ramadan itu kan sepuluh hari kedua bisa terjadi artinya tidak menutup kemungkinan hanya di tidak menutup kemungkinan di malam-malam yang lain selain sepuluh hari terakhir walaupun Nabi bersabda Nabi menjelaskan carilah di sepuluh hari terakhir kata Imam Haddad maksudnya paling sering di situ bukan berarti di selain sepuluh terakhir gak ada dan yang lebih besar harapan terjadi Laylatul Gadar itu adalah di malam-malam ganjil dari sepuluh hari terakhir 21, 23, 25, 27, 29 itu besar harapan di situ ada juga ulama yang memprediksi datangnya Laylatul Gadar itu Sayyidina bin Abbas beliau mengatakan Laylatul Gadar itu terjadi pada malam 20 berapa 27 27 menurut Ibn Abbas malam 27 kenapa malam 27 mengikuti beliau dapat isyarat dari hitungan ada beberapa sinyal dari surat Al-Qadar yang pertama sinyalnya kata-kata Hiya yang artinya dia malam Laylatul Gadar itu itu ada di kata nomor 27 dari surat Al-Qadar jadi surat Al-Qadar itu ada berapa kata gitu Hiya ada 30 kata kata-kata Hiya di 27 Hiya 27 hatta 28 matola'il fajr matola' 29 Al-Fajr 30 jadi Hiya itu pas di kata yang ke 27 itu isyarat kata beliau dan kita hormati semua pendapat isyarat yang lain yang mengatakan Laylatul Gadar pada malam 27 adalah kata-kata Laylatul Gadar itu disebut di dalam surat Al-Qadar sebanyak 3 kali inna anzalnahu fi Laylatul Gadar wa ma'adra kama Laylatul Gadar Laylatul Gadar khairu minafi syaratan az-zul malaykatul sampai akhir udah gak ada lagi cuma 3 kali itu doang nah sedangkan Laylatul Gadar itu terdiri dari 9 huruf lam ya lam takmar butoh alif lam qaf dal ra 9 Laylatul qadar 9 disebut 3 kali 3 kali 9 berapa itu 27 nah jadi isyarat di malam 27 itu seperti itu ada juga yang lain yang mengatakan dengan macam-macam pandangan mereka ya Al-Habib Ahmad bin Hassan al-Attos jadi ada ada wali-wali orang-orang soleh yang mata batinya bersih tajam dibuka sama Allah kapan datang malam Laylatul Gadar jadi mereka tahu apalagi ada tanda-tandanya ya besoknya malam itu terasa bagaimana ada tanda-tandanya begitu dan tandanya semakin kuat kepada orang yang hatinya semakin bersih ya diantaranya air mata netes tiba-tiba itu tandanya Jibril dekat sama dia bahkan muslafah sama Jibril itu katanya al-ruh tanda zalul malekat war ruh itu malekat Jibril turun ruh itu malekat Jibril kata Allah Matafsir turun dan yang dekat malekat Jibril yang bahkan berpapasan dengan malekat Jibril dia ngerasa air matanya netes nah itu tanda buat orang standar kita aja bisa merabak bisa mendeteksi apalagi yang mata batinya tajam diantara mereka Al-Habib Ahmad bin Hassan al-Ottos Al-Habib Muhammad bin Abdillah al-Hadar mertuanya Habib Umar bin Hafid mertuanya Habib Zain bin Sumit itu kelihatan banget ciri malam itu kelihatan banget dan disunahkan orang yang melihat tanda-tandanya begitu kuat datang malam itu tidak usah ngasih tahu masyarakat siapa-siapa tidak usah ngasih tahu masyarakat siapa-siapa tapi kan kelihatan gelagat nih orang lain nih ngelihat malam itu wah kayaknya nih beliau ngeliatannya begitu kuat Habib Ahmad bin Hassan al-Ottos ada sinyal merasakan malam Natul Gadar itu malam 26 artinya bisa terjadi di malam apa aja itu pindah-pindah dalam suatu tahun gak netap di malam itu di zaman Al-Imam al-Habib Abdullah al-Haddad terasa malam Natul Gadar itu pada malam 27 dan Ratib al-Haddad ditulis disusun pada malam 27 Ramadhan bertepatan dengan Natul Gadar kata banyak orang-orang yang batin itu tajam ahli zikir ahli bersih hati itu mereka merasakan bertepatan di malam itu ya walhasil ada pendapat dengan berbagai macam diantara juga ada pendapat Al-Imam Ahmad Zarruq yang mengatakan bahwa Laylatul Gadar itu terjadi pada perhatikan malam Jumat terakhir yang malamnya ganjil perhatikan malam Jumat akhir Ramadhan yang malamnya malam ganjil malam 23 malam 25 27 29 kalau itu bertepatan dengan malam Jumat biasanya disitu terjadi malam Laylatul Gadar tapi itu semua prediksi yang jelas Laylatul Gadar bisa berpindah-pindah dan biasa terjadi seringnya di 10 hari terakhir yang orang udah mulai kurang terawih orang udah sibuk sama ketupat udah pada sibuk makar kelapa ngaduk dodol beli baju disitu datang Laylatul Gadar ya tentu ada tanda-tandanya kita sebagai seorang muslim usahain jaga setiap malam jaga malam-malam Laylatul Gadar jangan sampai hilang bagaimana menjaganya kalau kapan itu gak bakal bisa 100% kita dapetin kecuali memang Allah buka sama kita tanda-tandanya dan itu tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau kapannya gak bisa 100% tapi kita bisa merasakan begitu kuat begitu kuat makin bersih hati semakin kuat kelihatan tanda malam-malam Laylatul Gadar tapi kewajiban kita bukan nyari tahu kapannya bukan itu sebenarnya gak terlalu penting buat kita tapi yang paling penting jaga supaya malam Laylatul Gadar datang kita lagi ibadah sekurang-kurangnya Isya subuh berjamaah sekurang-kurangnya sebagaimana kita tahu ya Isya sama subuh berjamaah Tarawih dan ibadah-ibadah yang kita bisa dan kata ulama usahain sepanjang malam bulan Ramadan itu jangan tinggal amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya gede cari amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar sedekah 1 miliar gede gak pahalanya gede bisa gak semua orang gak bisa susah nanti cari yang bisa aja apa amalan yang enteng tapi pahalanya besar apa contohnya baca ayat kursi ayatul kursi ta'jil urubah al-Quran dalam riwayat dikatakan baca ayat kursi satu kali pahalanya sama kayak seperapat al-Quran berapa jus tuh tujuh jus tengah baca sekali ayat kursi sama kayak baca al-Quran tujuh jus tengah jadi kalau nanti baca empat kali kayak kata al-Quran suratul ikhlas ta'jilul thuluthal-Quran baca qulhu allahu ahad satu kali sama kayak baca sepertiga al-Quran sepuluh jus kalimatani khafifatani alal lisan fagilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallah bihamdulillah subhanallah ada dua bacaan kata nabi enteng dibaca tapi berat timbangannya Allah demen banget subhanallah bihamdulillah subhanallah dua ayat terakhir surat al-Baqarah yang kalau baca itu kata rasulullah filaylatin kafatah baca satu kali di satu malam surat dua ayat terakhir surat al-Baqarah maka pahalanya sama kayak ibadah semalaman hatimah menawawi bib bagaimana saya gak hafal itu apanya yang dibaca tadi enteng gak usah baca hatu-hatu baca aja rati bahadat tiap malam itu ada semua disitu dua ayat terakhir al-Baqarah ada ayat kursi ada subhanallah al-Baqarah ada semuanya ada semua ada jadi tiap malam baca rati bahadat itu amalan-amalan yang ringan-ringan tapi pahalanya segudang 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 apaan tahu pahalanya solat subuh berjamaah isya berjamaah jaga dan lain-lain sebagainya juga pesan Nabi Muhammad yang gak kalah pentingnya kalau datang malam Laylatul Gadar Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah kalau saya tahu di satu malam datang Laylatul Gadar saya baca apa yang paling bagus baca apaan di malam Laylatul Gadar ini dari Nabi kata Nabi kalau yang saya tahu dapat bocoran ini malam Laylatul Gadar baca apa baca ini kata Nabi ya Allah engkau maha pemaaf suka memaafkan maafkan aku baca itu jadi kalau datang malam Laylatul Gadar minta apa minta maaf minta maaf sayang amat cuma minta maaf apakah kita gak minta mobil minta rumah minta jabatan minta karir minta itu itu pikiran ente ente gak tahu betapa pentingnya maaf dari Allah itu kalau Allah maafin ente juga udah doa ente mustajah perjegi ente lancar ente duduk manis aja kalau dimaafin sama Allah yang hajat gabul ataupun hajat gak gabul kalau Allah murka gak enak jadi orang kaya tapi Allah enak sama kita enak gak enak banyak salah kita yang belum dimaafin sama Allah tapi duit banyak gak enak tapi kalau Allah udah maafin kita Allah udah riduin kita dimaafin semua kesalahan kesalahan kita dihapus bagaimanapun keadaan kita udah enak aja udah ya senang susah udah pasti enak dan gak mungkin dibikin gak enak sama Allah kalau orang udah dimaafin sama Allah banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan Nelacul Gedar yang gak bisa kita bahas di pembahasan singkat ini selamat menikmati